Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera pada video ini kita akan membahas tentang cara mengupdate tampilan dari window power cell yang seperti ini menjadi seperti ini atau ini atau ini dan masih banyak lagi tema-tema yang bisa kita pilih dengan cara menggunakan atau menginstall of my post tapi kita akan menggunakan atau menginstall of my post ini dengan cara menggunakan scoop Oke kebetulan komputer saya belum ada scoop maka kita akan install scoop terlebih dahulu pertama kita copy execution polisinya Oke kopi kemudian kita buka terminal power cell kita pastikan di sini kita tekan enter next kita install lagi dengan menggunakan command line lagi IRM jutskup esa tekan enter Oke proses inisiasi inisialisasi download ekstrak Oke skup sudah berhasil terinstal kita bisa mengecek dengan cara mengetik scoop up Oke Oke langkah berikutnya adalah kita perlu menginstall scoop install area 2 kayaknya kita hapus area 2 gunanya untuk mempercepat proses download package dikarenakan sistemnya menjadi paralel downloadnya Oke kita tekan enter Oke next kita perlu menginstall namanya eh di omit pos ini ini kita kembalikan lagi kenal Oke installation window kita perlu nerf font ya oke nerf font ini adalah sebuah font yang memiliki sebuah icon yang memiliki sebuah icon Oke kita akan install dengan cara menggunakan scoop Oke di scoop ini oke font yang bisa saya gunakan adalah eh jat-bran bisa cari sini jat-bran jat-braner phone eh scoop juga mempersiapkan nerf font kita bisa cari di sini jat-braner jat-braner mono jat-braner phone oke mana dia jat-braner phone oke jat-braner phone nf oh ini dia oke oke pertama kita perlu menambahkan sebuah bucket nerf font kita copy di sini kemudian kita pastai di sini kan enter oke error dan disini untuk menambahkan bucket memerlukan gate Oke get ini bisa diinstal menggunakan scoop atau bisa menggunakan cara konvensional bagi window biasanya adalah get scm oke tinggal download atau kita gunakan scoop saja dengan cara mengetik scoop install get with open SSH oke kita tekan enter oke proses instalasi git sedang dimulai oke git dependensinya adalah 7zip oke oke kita tunggu sampai dengan selesai oke kita bisa menambahkan bucket yang tadi scoop bucket at nerd phones oke oke smartphone sudah berhasil terinstal kemudian smartphone ini scoop ini jat-braner mono ini harus diinstal secara global oleh karena itu oleh karena itu kita perlu menginstal lagi satu buah package dari scoop yaitu scoop install sudo eh gunanya dan untuk eh admin privilege ya kurang lebih seperti itu nah sekarang kita bisa install scoop ini install hanya saja awal lagi ditambahkan dengan sudo scoop kemudian kita buat menjadi global agar bisa digunakan di window power cell ini kita tekan komentar oke akan ada apa administration privilege yes ya tunggu sampai dengan proses instalasi fontnya selesai oke cukup besar juga ya 145 Mega untuk sebuah font karena kan fontnya bukan font biasa tapi font yang memiliki icon dan sebagainya simbol-simbol seperti itu oke jat-braner sudah berhasil terinstal fontnya next kita perlu mengupdate di setting untuk terminal window ini oke kemudian kita pilih window power cell kemudian kita scroll kebawah ada appearance kemudian kita ganti fontnya menjadi jetbrain mono nf oke kita save oke oke kita close kemudian kita buka terminal baru atau tidak perlu kita buka saja terminal baru oke tampilannya masih seperti ini dikarenakan memang kita belum menginstal of my pos oke untuk menginstal of my pos oke kodenya seperti ini tetapi kita bisa langsung saja seperti ini scoop install of my pos oke ini harus di restart terlebih dahulu terminal oke sekarang scoop install of my pos oke oke oh my pos sudah berhasil terinstal langkah berikutnya adalah kita perlu mengaktifkan of my pos ini dengan cara oke prompt kita pindah ke prompt disini power cell oke kita buka notepad profile copy kemudian kita buka pastikan disini notepad profile tekan enter maka akan membuka sebuah notepad kemudian kita copykan kode yang ada di kita kembali sebenarnya ini sedikit loncat loncat ya oke ini saja terlebih dahulu oke kita pastikan disini pastikan of my pos ini default expression kita save saja terlebih dahulu oke kemudian kita restart power cell nya atau terminalnya kita buka lagi terminal oke sekarang tampilannya berubah menjadi seperti ini ini adalah default configuration dari oh my pos kemudian untuk mengupdate atau mengganti temanya kita bisa lihat oh my pos kemudian disini ada kembali kita ke Windows ini contoh kodenya disini oke oh it might oh my pos ini kemudian kita buat konfliknya disini kita copy kan kita buka lagi yang kode sebelumnya kita ini notepad profile oke of my pos ini pspwsh kemudian kita tambahkan lagi disini oke next temanya ini kita sesuaikan dengan yang kita inginkan oke kita ke tim oke disini ada berbagai macam jenis tema dan tema yang biasa saya gunakan adalah eh paradoks oke paradoks ini seperti ini oke kita ganti saja ini menjadi paradoks oke pada notepad ini kita ganti menjadi paradoks oke kita save kemudian kita kembali ke terminal kita buka tab baru maka sekarang kita bisa melihat tampilannya berubah menjadi seperti ini oke eh kurang lebih inilah cara mengupdate tampilan dari powershell untuk kurang lebihnya apabila ada kesalahan atau mungkin ada yang kurang mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat cukup sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati